Yang bener aja, masa gue mau masak pancake ala-ala emoji di HP? Iya, so bisa buat masak dah Mana emoji pancake Android tebel banget Akhirnya gue pake resep fluffy pancake nih Jadi gue campurin aja semua ke kuning telur kan Terus gue aduk-aduk nih sampe dia nyampur Karena ada putih telur nih terus dikocak sampe bebusa Terus gue kasih gula terus gue kocak lagi sampe kaku Nah ini kan gue ngirit, jadi yang kuning telurnya gue bagi 3 Gitu deh terus diaduk Abis itu nih gue lari ke teflon karena adonnya cepet becair Males banget, pulang lagi ya kan Nah abis ditutup nih pancake-nya dibalik Terus jadi deh mirip kan, bilang aja mirip sih Nah ini madunya kurang peka ya Gue maunya ke kanan malah jatuh ke kiri Eh yang bener aja, masa gue mau masak puding ala-ala emoji di HP? Iya, so bisa bet masak dah Nah menurut emoji pedia ini tuh custard pudding dan gue udah mulai sepeng dikukus Letak gulanya udah mulai cair kan, ini tuh bikin karamelnya Udah cair, kasih air panas terus sendok Terus gue ratain deh tuh ya Terus buru-buru udah gue tuang ke mangkok yang tahan panas Soalnya bisa beku Nah terus ini dirapiin Abis itu gue percayain telur Terus gue kocok biasa aja Terus nah balik ke pancikan Gue panasin susu biasa Campur susu kentol manis Abis itu gue aduk-aduk deh ya Sampai dia bubuk-bubbuk Nah kan udah tuang ke telur yang tadi Dikit-dikit sampe terus diaduk Terus ini perasaan vanila Terus gue aduk biar semuanya kebagian gitu loh Nah kan udah Terus gue masukin ke mangkok karamel tadi Sambil disaring nih Terus gue tutup pake plastik wrap Nah terus kalo udah gue kukus selama 1 jam Pake api paling kecil Sampai pudingnya tuh bisa dipegang Tapi masih jiggly gitu Nah abis gue kulkasin Yaudah gue seset pake pisau Tapi feeling gue gak enak nih Nah kan bagian depannya bopeng gitu Kayak kena pisau Tapi gue seneng aja sih Karena bagian belakangnya masih mulus Pudingnya super jiggly Super halus, lembut Dan rasanya ya karamel Eh yang bener aja Masa gue mau buat donat Ala-ala emoji di HP Iya so bisa bermasak dah Nah menurut emojipedia Ini tuh donat coklat Pake mesis warna-warni Dan gue coba bikin resepnya emang gunis 1 mangkok tepung Garam 1 butir telur 40 gram mentega cair Dan susu ragi gula Yang udah gue diemin Gulanya ketinggalan Nah terus aduknya pake mixer rafel Nah terus aduknya pake yang hook Nah adonannya tuh emang agak lengket Terus kalo udah kalis Ditutup di resting kira-kira 1 jam Nah terus kepesin Nah abis itu nih di rolling Digiles gitu Cekok pake cetakan Biar tidak ada perbedaan antara donat-donat Nah terus diemin sebentar Biar dia agak gede Tapi ini kelamaan kayaknya Nah ini kompor sama minyaknya udah panas Terus langsung cempurin aja Hati-hati biar dia gak gepeng Nah gorengnya tuh pake HP kecil aja Biar dia gak hitam Nah ini berhasil gak sih? Nah abis itu gue lelehin coklat Pake teknik apa gitu Gue gak tau cara nyebutnya Nah ini udah melelehkan ya Nah terus celupin donatnya Nah syaing banget gak tuh Nah terus gue tempel ini Messisnya satu-satu Tapi messis di Indonesia Kayaknya gak ada warna biru Gimana dong? Tapi gue seneng Keren dia lucu Walaupun ijo Tapi kenapa donatku gak empuk Dan terlihat seperti Terima kasih telah menonton! Kek oke Nih udah ada mentega Ya gue campurin gula halus tuh Biar dia gampang hancur Terus nih diaduknya Dikocok-kocok Sampai dia pucat dan creamy gitu Nah kasih vanila tuh ya Terus nih telur nih Ceplokin 2 BTR Plok-plok Nah terus diaduk-aduk-aduk Terus masukin ke tepung nih Nah kasih kopi Biar rasa coklatnya tuh Lebih strong gitu Abis tuh nih gue masukin ke tempat cupcake Yang warna biru Biar sama kayak gambarnya Nah terus Yaudah mereka dikukus aja nih 10 menit Nah gue bikin Toppingnya dulu nih Pake buttercream sama warna merah Nah lingger-linggerin tuh Di atasnya Terus kasih sprinkle atu-atu Nah jadi tuh Cupcake Nah rasanya enak sih Kopinya gak berasa sama sekali Kayak cupcake coklat Biasa aja Penasaran gimana Buat sate warna-warni Oke Nah gue beli tahunya dulu nih ya Tahu silky Nah udah dirumah nih ya Masukin tepung ketan Terus gula Nah tahunya dipotong Jadi 40 gram Nah dibejek-bejek ya Ampe hancur Terus diitu-ituin Pake tangan Ampe dia nyatu Nah kalo udah nih Dibagi tiga kan Terus yang satu Dikasih warna hijau Terus diratain Terus warna merah Warna makanan ya Jangan yang lain loh Nah ini udah ada tuh Pink, putih, hijau Terus nih dibagi-bagi lagi Jadi tiga Tompa Terus dibut-bulutin tuh Nah udah bulut semua kan Terus ditutup Biarnya kagak kering Nah abis itu gue masak air nih Nah airnya udah mateng nih Terus masukin udah tuh Yang pink Ijo Yang putih Nah masak sampe dia ngambang Nah udah ngambang nih Masukin ke air dingin Nah yaudah tinggal ditusukin tuh Yang hijau Putih Terus yang pink Nah jadi tuh Dan go Rasanya tuh enak Kenyel-kenyel Kayak ronde tau gak Tapi ini manis Menurut gue Kue strawberry tuh Emoji paling estetik di makanan Jadi kemarin gue beli tuh strawberry Nah gue bikin tuh kue Pake telur Gula Garam Vanila Terus diaduk-aduk Di atas air panas Sampe anget Terus dikocok Sampe ngembang Dan bisa diputer-puter gitu Terus campurin tepung gue Sambil diaduk-aduk Santai Sampe tepungnya gak keliatan Nah dicampurin dikit Ke susu Dan mentega cair Terus dibalikin lagi Abis tuh diaduk-aduk Santai lagi Udah tinggal doang Keloyang Terus di oven Dek Tinggal bikin whipped cream Pake whipped cream bubuk Sama susu Iya dikocok Gue pake portable mixer Panda Oma Tanpa kabel nih Anti kelilit Walaupun portable Bisa jadi cream Dan kue Olesin whipped cream Kasihin strawberry yang banyak Whipped creamin lagi Tutup pake kue Whipped creamin lagi semuanya Strawberry lagi di atas Udah jadi strawberry shortcake Udah pasti rasanya enak lah Nah beli panda Apa sih burger kotak Yaudah yuk sekalian ngadam Beli roti dulu Terus beli selada nih Nah tomat juga Terus daging nih Pas tinggal satu dia Nah udah dirumah nih Ambil keju Terus mayonnaise Nah ayo gue masak tuh ya Biar gak lengket pake rafel Nah masukin dagingnya Satu dua tiga Nah ini gue masaknya bentar aja Nah terus gue panggang tuh roti Jangan sampe gosong Nah ini rotinya buat yang bawah Gue olesin mayonnaise dulu Nah terus ini dagingnya gue lipat Nah dia disini Dia di tengah Dia di pinggir Terus atasnya gue kasih selada Nah kira-kira begitu Pokoknya gue mirip-miripin Terus tomat disini Satu disitu Terus di pinggir Di belakang Nah gitu udah ya Kira-kira aja Nah terus ini gue taruh keju Nah ini kayak kebel lagi tuh ya Gue taruh sini Terus ini lagi biar rapih Terus tutupnya di mayonnaisein lagi Nah ditutupnya di burger kotak Nama klannya sandwich gitu Nah lo liat kan isinya tebel Bikinan gue mah Rasanya enak lah Mau gak?